Tayangan video kali ini saya beri topik memantau sentra niaga di perum Geria Kenarimas, Cilengsi, Bogor. Sahabat-sahabat yang budiman dimanapun berada, masih bersama saya di kanal Master Multipena. Perumahan Geria Kenarimas terletak persis di sisi Jalan Raya, tepatnya di Jalan Raya Narogong KM22. Jalan Raya ini menghubungkan Kabupaten Bekasi di bagian utara dengan Kabupaten Bogor di bagian selatan. Kali ini saya akan berbagi info untuk sahabat-sahabat Master tentang sentra atau pusat niaga sebagai sentra aktivitas ekonomi rakyat di perumahan Geria Kenarimas. Di bagian tengah komplek perumahan Geria Kenarimas ada sebuah lapangan berukuran kira-kira panjang 30 meter dan lebar 30 meter. Lantainya terpasang dari paving block. Di lapangan inilah masyarakat melakukan aktivitas ekonomi berupa jual-beli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kegiatan niaga ini berlangsung setiap hari, utamanya terjadi mulai pagi hari dan berangsur-angsur menurun atau berkurang menjelang tengah hari. Teman-teman Master yuk kita lihat ragam rupa, barang-barang dan jasa yang dapat dijumpai di lapangan tengah ini. Anak-anak dapat menikmati komedi puter atau mancing ikan-ikanan. Ada lapak yang menjual pakaian, baik baju maupun celana panjang. Pagi ini saya menyempatkan beli pisang. Harganya 15.000 rupiah untuk satu sisir jenis pisang ambon lumut. Pemilik lapak pakaian biasanya menggunakan tenda sebagai pelindung atas. Ada pemilik lapak yang menggunakan motor roda tiga untuk menjual aneka sandal dan sepatu. Tentu saja ini yang tak boleh dilewatkan jajanan untuk sarapan pagi. Ada sate ayam. Saya suka roti bakar. Di bagian timur lapangan tengah ini terlihat dari kejauhan sebuah gedung berwarna krem. Gedung ini namanya Balai Rakyat RW 10 Sarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Kawan-kawan master, yuk kita lihat ragam rupa aktivitas niaga di dalamnya. Saya memantau di dalam gedung Balai Rakyat ini, umumnya yang dijual adalah jenis sayur mayur dan bumbu rempah-rempah. Saya berkeliling nih guys. Ada juga penjual tempe, tahu, macam-macam ikan asin, dan daging ayam potong atau ayam ras. Sepertinya memang produk barang-barang yang dijual di Sentra Niaga di sini komplit sekali. Sudah seperti pasar tradisional layaknya. Tentu ini membuat warga perumahan Geria Kenarimas tidak perlu jauh-jauh pergi ke pasar lain di luar perumahan. Nggak berlebihan rasanya kalau lapangan tengah dan gedung Balai Rakyat RW 10 disebut sebagai Sentra Niaga di perumahan Geria Kenarimas di Cilengsi Bogor. Seakan tak mau membuang kesempatan emas. Banyak tempat tinggal yang tak jauh dari Sentra Niaga pun beramai-ramai menyulap rumah tinggalnya menjadi tempat usaha. Ada laundry, toko sembako, toko khusus plastik, rumah makan padang, kios penjual es kelapa, dan lain-lain. Pagi ini sambil memantau Sentra Niaga, saya menyempatkan beli bubur kacang hijau. Satu bungkusnya 5.000 rupiah. Saya beli dua bungkus untuk dimakan di rumah. Sampai di sini jumpa kita. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.